5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Adik-adik semuanya kita akan belajar bersama-sama lagi nih Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 3 Ayo cintai lingkungan Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan Adalah merupakan wujud cinta kita terhadap lingkungan Ayo ceritakan montase cinta lingkungan Yang telah kalian buat pada pembelajaran sebelumnya Adik-adik mari kita ingat tentang montase Apa ya? Apa itu montase? Nah pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat montase dengan tema Mencintai lingkungan Kalian bisa pamerkan loh montase tersebut Namun sebelumnya Kak Citra mau membahas apa itu montase Nah amatilah montase berikut Ini montase yang bertema mencintai lingkungan Karya montase dihasilkan dari Menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi adik-adik Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas Nah ini adalah gambar-gambar dari majalah atau koran bekas Lalu digunting ya adik-adik Dan dijadikan satu sehingga menghasilkan gambar yang baru Cara membuat montase Pertama alat yang perlu disiapkan adalah gunting Bahannya adalah majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase Kertas HVS atau kertas karton juga bisa Lalu lem ya adik-adik ya Nah langkah-langkahnya potonglah gambar-gambar dari majalah tadi Yang akan dijadikan montase Misalkan badan kepala bisa berbeda misalnya ya Nah guntinglah gambar tersebut Yang dirasakan sudah cocok adik-adik Setelah itu tempelkan gambar pada buku gambar Yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem Lihat hasil montase yang dibuat Jadi kalian tinggal gabung-gabungkan saja dari gambar-gambar yang ada Apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan adik-adik? Coba kalian renungkan apa sih yang telah kalian lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Mungkinkah aku membuang sampah di tempat sampah? Itu kan juga wujud cinta lingkungan Boleh adik-adik? Menyirami tanaman kak? Boleh itu juga termasuk dalam wujud cinta terhadap lingkungan Kalian bisa menceritakan loh apa yang telah kalian lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama Ada banyak cara yang bisa kita lakukan Dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan manusia Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adik-adik? Ya yang bisa kita lakukan mungkin tidak merusaknya Lalu kita memperhatikan lingkungan kita, membersihkan lingkungan kita Lalu sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Ya contohnya menebang pohon sembarangan, tidak menyirami tanaman Itu kan mencerminkan tidak mencintai lingkungan adik-adik Lalu apa ya ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Nah ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan tentunya yang peduli terhadap lingkungan adik-adik Nah tuliskan cara pandangmu tentang pertanyaan-pertanyaan tadi pada diagram berikut ini Jadi kalian bisa membuat diagram seperti ini Ayo mencintai lingkungan Contohnya apa? Yang bukan dicontoh apa? Ciri-cirinya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Nah disini Kak Citra sudah membuatnya adik-adik Ayo mencintai lingkungan Contoh perbuatan yang mencintai lingkungan adalah Membuang sampah pada tempatnya Melakukan kerja bakti Membersihkan lingkungan Membuat bak penampungan sampah Menanam pohon di sekitar rumah Memisahkan sampah organik dan anorganik Lalu yang bukan contoh mencintai lingkungan itu membuang sampah di sungai Enggan membersihkan lingkungan Tidak menanam pohon di sekitar rumah Membuang sampah sembarangan Tidak peduli kebersihan lingkungan Nah sekarang Ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan apa? Ya yang peduli terhadap lingkungan Membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan Tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan Ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan Jadi kesimpulannya apa Kak Citra? Nah kesimpulannya Mencintai kelingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat Dengan menjaga lingkungan Kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman Jadi kalian bisa buat tabel seperti ini adik-adik Dengan kalimat kalian sendiri ya Dengan pemikiran kalian sendiri Apa sih contoh orang yang mencintai lingkungan? Apa sih contoh orang yang tidak mencintai lingkungan? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 Sub tema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax